Informasi lainnya Saudara Baris Krimpolri menangkap relawan Ganjar Mahfud Palti Huta Barat atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Palti ditangkap terkait unggahan rekaman suara arahan dukungan untuk paslon 02 di Pilpres yang sebelumnya diduga sebagai suara pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kepada desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Tidur yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Truno Jaya Wisnu Andiko membenarkan penangkapan relawan Ganjar Mahfud Palti Huta Barat telah dilakukan. Dalam surat penangkapan tertulis jika Palti Huta Barat ditangkap terkait kasus dugaan penyebaran hoax soal unggahan rekaman suara arahan dukungan untuk paslon 02 di Pilpres. Yang pertama adalah benar bahwasannya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direkturat Tipit Siber Baris Krimpolri. Namun kami jelaskan lagi, ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan. Tentu kita masih secara simultan dan berkesinamuan ini untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Untuk perkembangan kami akan sampaikan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mempertanyakan motif penangkapan Palti Huta Barat karena saat ini bahwasannya masih melakukan uji forensik terhadap rekaman suara dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Batubara. Selain melakukan pendampingan hukum, TPN juga meminta polisi untuk tidak menahan Palti Huta Barat. Itu Bawaslu mengatakan, baik itu sudah dibantah oleh Dantin, oleh Kapolres, oleh Kajari, ya. Tapi sudah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah, tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan bahwa ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Kali lagi, ya, tidak bisa memahami kenapa ada penangkapan. Palti Huta Barat ini melakukan reposting video yang sudah banyak beredar di media sosial. Tentang dugaan percakapan yang terjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karania di Kabupaten Batubara mengenai arahan agar memilih paslon nomor dua. Nah, saya menyimak, ya, mempelajari isi video itu, dan memang itu yang dikatakan dalam percakapan itu. Menangkapi penangkapan Palti Huta Barat, pengamat pemilu Titi Anggra ini menilai seharusnya polisi menunggu hasil penelusuran yang tengah dilakukan Bawaslu. Jadi, keputusan Bawaslu RI untuk meminta Bawaslu Sumatera Utara mengambil alih itu adalah keputusan yang tepat. Mestinya kita hormati semua proses yang berjalan ini, jangan sampai langsung ada konklusi tanpa proses hukum yang selesai. Karena kan ini dugaan pelanggaran pemilu. Siapa yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu? Yang berwenang itu adalah Bawaslu. Pintu masuknya hanya satu lewat Bawaslu. Bawaslu masih bekerja karena mereka punya 14 hari kerja untuk menyelesaikan, melakukan kajian dalam konteks ini, investigasi ya. Sebelumnya, unggahan rekaman suara terkait dugaan pelanggaran pemilu untuk mengarahkan dukungan dan dana desa bagi calon presiden nomor urut 2 menggemparkan masyarakat. PC Bupati, Kapolres, dan Dandim Batubara telah diperiksa Bawaslu Batubara. Ketiganya rame-rame membantah suara dalam rekaman yang beredar. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan uji forensik terhadap rekaman suara dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Batubara masih dilakukan polda sumut. Bawaslu RI juga meminta Bawaslu Sumatera Utara untuk mensupervisi proses pemeriksaan digital forensik terhadap rekaman suara yang beredar.